Intro Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, jika kalian suka dengan video-video kami, silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk video menarik berikutnya. Budayakan untuk menyimak sampai selesai, karena kali ini kami akan membahas kisah yang sangat menarik, yaitu kebenaran dibalik kisah Ken Dedes dan Ken Arok. Simak baik-baik untuk pembahasan ini, apakah kisah Ken Dedes dan Ken Arok hanya cerita mitos? Apa memang benar pernah ada di zaman dulu? Menurut mitos, ia memiliki kisah hidup yang penuh drama seperti yang telah kita dengar selama ini di kalangan masyarakat Indonesia. Untuk cerita selengkapnya, kami akan membahasnya lebih jauh mengenai karakter wanita paling fenomenal di zamannya ini. Tidak banyak literatur yang membuat rincian secara detail mengenai masa kecil Ken Dedes. Namun terdapat dua versi yakni tutur dan kitab yang terkesan saling berhubungan mengenai kisah hidupnya. Dome menyebutkan, bahwa Ken Dedes adalah sosok yang sama dengan Putri Dedes, sosok wanita yang berhubungan erat dengan asal-usul Sumur Windu, di Kelurahan Poloijen, Belimbing, Malang. Konon Putri Dedes adalah sosok wanita cantik yang banyak membuat pria tergila-gila. Banyak pria yang datang untuk melamarnya, namun tidak satupun dari lamaran mereka diindahkannya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda bernama Joko Lulo yang berasal desa Dinoyo, datang untuk melamarnya. Tentunya dengan halus, Putri Dedes menolaknya. Setelah beberapa kali dibujuk, Putri Dedes akhirnya memberi syarat yang dianggapnya tidak mungkin akan berhasil diselesaikan oleh Joko Lulo, yakni membuat Sumur dalam waktu satu windu perjalanan. Ternyata Joko Lulo bisa menyelesaikan pengerjaan Sumur tersebut dalam waktu singkat. Hal ini yang kemudian membuat Putri Dedes mau tak mau harus menerima pinangan Joko Lulo. Ada pun mitos menyebutkan bahwa perangai Joko Lulo sebenarnya sangat buruk, sehingga keluarga memberikan syarat agar pertemuan pengantin dilaksanakan pada tengah malam. Sayangnya sebelum dipertemukan, suara tempat nasi dari bambu sudah dibunikan oleh para gadis Poloijen. Ayam mulai berkokok dan semua orang mengetahui bahwa Joko Lulo bukanlah pria yang baik. Tidak mampu menahan kenyataan pahit tersebut, Putri Dedes akhirnya menceburkan diri ke Sumur Windu. Joko Lulo pun menyumpahi warga dan menceburkan diri ke Sumur menyusul Putri Dedes. Cerita sejarah Ken Dedes kemudian beralih ke kehidupannya setelah bertemu Ken Arok. Ahli sejarah meyakini bahwa sosok Putri Dedes dan Ken Dedes adalah wanita yang sama, yang pernah tinggal di desa Panawijen, atau sekarang bernama Poloijen Malang. Dalam kitab Pararaton, tidak ada nama Joko Lulo, namun ahli sejarah percaya bahwa Joko Lulo adalah nama lain dari Ken Arok. Menurut kisah mitos, tempat asal Joko Lulo adalah Dinoyo. Sementara di sekitar desa Dinoyo ini terdapat Dukuh Karuman. Di sinilah Ken Arok mengaku sebagai anak Bango Samparan, dan kemudian dia lebih dikenal sebagai pemuda dari Karuman dibandingkan tempat ia lahir. Dalam kitab Pararaton, Ken Dedes adalah putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha. Ciri-ciri yang dideskripsikan sangat mirip dengan Putri Dedes. Suatu hari, Tunggul Ametung penguasa Tumapel datang untuk melamarkan Dedes. Seperti biasa, ia tetap menolak. Tetapi Tunggul Ametung tetap bersikeras ingin memperistrikannya. Hingga ketika ayahnya tidak ada di rumah, Tunggul Ametung akhirnya menculik wanita tersebut. Empu Purwa marah karena kelakuan Tunggul Ametung, kemudian akhirnya melontarkan kutukan, bahwa Tunggul Ametung akan mati hanya dari sebuah keris. Sejarawan menilai Empu Purwa dan mentor Ken Arok bernama Empuloh Gawe, sebenarnya memang berkomplot ingin menjatuhkan kekuasaan Tunggul Ametung. Dengan demikian terbantukan koneksi, Empuloh Gawe berhasil membuat Ken Arok menjadi kaki tangan Tunggul Ametung. Dalam kitab Pararaton dijelaskan, bahwa Ken Arok pertama kali bertemu dengan Ken Dedes, saat dirinya bertamasha di sebuah taman. Pada kesempatan tersebut, Ken Arok tidak sengaja melihat betis Ken Dedes yang bercahaya, dan langsung tergila-gila dengan kecantikan wanita tersebut. Dengan penuh semangat Ken Arok menceritakan hal tersebut kepada Empuloh Gawe. Mendapati hal tersebut, Loh Gawe mengatakan tipikal wanita seperti itu adalah titisan dewa, dan siapapun yang mampu memperistirikan perempuan seperti itu, kelak bisa menjadi raja yang menurunkan raja-raja besar. Dengan demikian, Ken Arok akhirnya melancarkan aksi untuk membunuh Tunggul Ametung dengan sebilah keris yang dibuat oleh Empu Gandring. Ken Arok akhirnya membunuh Tunggul Ametung di depan Ken Dedes, yang terdiam setelah mendapat bujuk rayu dari Ken Arok. Ada pun tradisi Lisan menyebutkan bahwa baik Ken Arok dan Ken Dedes, sebenarnya memang sudah saling mengenal, sebelum kejadian di taman itu. Sehingga Ken Dedes pun jatuh cinta dan menerima begitu saja saat Ken Arok membunuh suaminya. Ahli sejarah yakin bahwa tidak mungkin Ken Arok yang nakal, baru tahu tentang keberadaan gadis yang jelita di Poluijen. Sehingga ketika Ken Dedes diculik oleh Tunggul Ametung, Ken Arok tak lantas hanya berdiam diri. Hal ini yang akhirnya dimanfaatkan ayah Ken Dedes yakni Empu Purwa, Empu Lohgawe, dan para Berahmana. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung dengan sebilah keris dan menuduh kebo ijo yang melakukannya. Kemudian Ken Arok lantas memberistrikan Ken Dedes yang pada saat itu, sedang mengandung anak hasil perkawinannya dengan Tunggul Ametung, yang diberi nama Anusapati. Ken Dedes sendiri dikaruniai Empat Orang Anak, hasil pernikahannya dengan Ken Arok. Sementara Ken Arok juga memiliki selir bernama Ken Umang, dan mendapatkan Empat Orang Anak dari pernikahan tersebut. Masa kejayaan Ken Arok dimulai saat ia berhasil melepaskan bayang-bayang Tumapel, dari Kerajaan Kediri Cikal Bakal Kerajaan Singasari. Namun masa pemerintahan Ken Arok tidak berlangsung lama karena diceritakan bahwa Ken Arok dibunuh oleh Anusapati. Dalam Kitab Pararaton, Ken Dedes disebut sebagai perempuan Ardana Resuari. Ini artinya ia memiliki pertanda sebagai perempuan utama. Namun ia juga ceritakan seperti perempuan yang teromba ngambing oleh keambisiusan laki-laki. Misalnya seperti saat Tunggul Ametung dibunuh, ia terkesan tidak banyak berperan. Setelah itu Ken Dedes pun malah menjalin cinta dengan Ken Arok. Karena ini tradisi Lisan menilai bahwa diamnya Ken Dedes adalah wujud kekecewaannya. Ia kecewa diperistirikan pertama kali oleh Tunggul Ametung. Sementara itu, Ken Arok juga masih sempat bermain hati dengan wanita lain, saat ia sedang mengandung anak dari musuh utamanya. Selain kisah hidupnya yang penuh drama, Ken Dedes adalah sosok yang paling berjasa melahirkan keturunan raja-raja besar di Pulau Jawa. Yang pada akhirnya terkenal bisa memimpin salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yakni Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Baik keturunan dari Anusapati dan Tohjaya, anak dari hasil pernikahannya dengan Ken Arok, sama-sama berhasil menjadi raja. Disebutkan bahwa setelah membunuh ayah tirinya, Anusapati mengambil alih kekuasaan Ken Arok. Tidak bertahan lama, Anusapati pun dibunuh oleh Tohjaya. Tohjaya memang tidak mati karena dibunuh, tetapi terluka parah, karena berusaha mengadu domba keponakannya, yang berasal dari keturunan Tunggul Ametung dan Ken Arok. Kematian Tohjaya membuat Cucu Tunggul Ametung yakni Wisnuardana, dan Cucu dari Ken Arok Narasinghamurti, naik tahta secara berdampingan dan hidup rukun. Bahkan putera Wisnuardana yaitu Kertanegara, berhasil mencatatkan sejarah sebagai raja yang paling bersinar, semasa memimpin Kerajaan Singasari. Sedangkan, Raden Wijaya, Cucu Narasinghamurti, adalah pendiri kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia yakni Kerajaan Majapahit.